Pemirsa, ratusan korban luka-luka akibat gempa bumi Senin malam terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Mereka terpaksa dirawat di halaman rumah sakit akibat banyaknya korban, sementara jumlah korban jiwa mencapai 56 orang. Ratusan pasien luka-luka akibat gempa bumi berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, untuk mendapatkan perawatan. Mereka pun mendapat penanganan darurat di halaman rumah sakit. Pada umumnya, para korban mengalami luka-luka akibat penturan maupun tertimpa benda keras reruntuhan bangunan. Gubernur Jawa Barat, Tirituan Kamil pun berada di antara para korban untuk memantau dan memastikan korban mendapat penanganan yang tepat. BNPB mencatat jumlah kerusakan mencapai 1.360 rumah rusak yang diuni sekitar 6.000 warga. Sedangkan jumlah korban jiwa masih terus berkembang dan luka-luka mencapai 700 orang. BNPB juga menyalurkan paket bantuan di antaranya berupa beras dan makanan siap saji dan melibatkan 1 unit helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi. Sebanyak 47 unit tenda juga disiapkan untuk digelar di lokasi pengusian yang masing-masing mampu menampung 40 orang. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Jakarta, Budi Setiawan, INews melaporkan.